Halo Cuy, bertemu dengan saya lagi di channel Ferry024. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Gak berasa tahun 2024 hampir berakhir, dan nanti malam sudah memasuki tahun 2025. Gimana resolusi kalian di tahun 2024? Apakah sudah upgrade diri ke 1080p atau 4K? Pada video kali ini, saya akan merakit PC Gerehore edisi tahun baruan. Rakitan PC kali ini menggunakan komponen yang mempunyai nama menyerupai karakter, benda, nama unik, atau absurd, atau apalah itu. Di sini yang saya pilih berdasarkan penamaan unik dari sebuah brand. Video ini bukanlah rekomendasi ataupun membahas secara kualitas dari setiap merek. Melainkan hanya berfokus ke komponen yang mempunyai nama unik dan melihat performanya gimana. Jadi anggap saja video ini sebuah hiburan semata. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung ke komponen apa saja yang akan digunakan. Komponen yang pertama yaitu prosesor. Untuk prosesor, saya menggunakan Intel Core i7-4790. Prosesor ini memiliki 4 core dan 8 thread yang memiliki kecepatan 3,60 GHz, dengan maksimal boost 4 GHz, dengan L3 cache besar 8 MB. Prosesor ini juga memiliki IGP di dalamnya, yaitu Intel HD 4600. Untuk TDP-nya, prosesor ini memiliki TDP sebesar 84 Watt. Untuk harga pasaran Core i7-4790 saat ini, yaitu sekitar 530 ribu rupiah. Komponen selanjutnya yaitu motherboard. Untuk motherboard, saya menggunakan moboh dari merek... Eh, maksudnya Ghost dengan seri H81DA1. Moboh ini memiliki socket processor LGA1150, yang support Intel generasi 4. Moboh ini juga memiliki 2 slot RAM DDR3, yang support hingga 16GB. Selain itu, moboh ini juga memiliki 1 slot M22 NVMe. Untuk output display-nya, moboh ini memiliki 2, yaitu port VGA dan HDMI. Untuk harga pasaran Moboh Ghost 81 saat ini, yaitu 370 ribu rupiah. Komponen selanjutnya yaitu CPU cooler. Untuk CPU cooler, saya menggunakan CPU cooler dari merek Noctua. Eh, maksudnya Kuang Feng. CPU cooler ini memiliki bentuk tower dengan 2 hebep dan fan 9 cm berwarna coklat ala-ala Noctua. Untuk harga pasaran CPU cooler Kuang Feng saat ini, yaitu 120 ribu rupiah. Komponen selanjutnya yaitu RAM. Untuk RAM, saya menggunakan RAM dari Mazda RX7 2x8GB DDR3, yang memiliki kecepatan 1600 HP. Eh, maksudnya Megahertz. Untuk harga pasaran 2 keping RAM 8GB dari merek RX7, yaitu 160 ribu rupiah. Komponen selanjutnya yaitu Storegg. Untuk Storegg, saya menggunakan SSD NVMe dari merek Venom RX, dengan kapasitas 128GB. Untuk harga pasaran SSD NVMe, Mi Venom RX 128GB, yaitu 185 ribu rupiah. Komponen selanjutnya yaitu Power Supply. Untuk PSU, saya menggunakan PSU dari merek Bulldozer, dengan seri Thanos. Sungguh nama yang mengerikan bukan? Apakah dengan sekali jentikan bisa meledakan rakitan PC ini? Untuk harga pasaran PSU Bulldozer, Thanos ini, yaitu sekitar 155 ribu rupiah. Komponen yang terakhir, atau yang paling mahal, tetapi tidak mempengaruhi performa, yaitu casing. Untuk casing, saya menggunakan casing dari merek JOOP Gaming Gundam. Untuk harga pasaran, casing JOOP Gaming Gundam waktu itu sekitar 500 ribu rupiah. Tapi karena ada masalah hak cipta waktu itu, jadi untuk sekarang casing ini sudah tidak beredar di pasaran lagi. Dan berikut adalah seluruh komponen beserta harganya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!